Intro Yep, sudah tiba di Paris Udah sampai di Amsterdam, itu di Long Hotelnya Ini Hotelnya, Hotel The Exchange X The Exchange Nah, tempat kita, ada bangku gede banget The Exchange In the sofa disini Oke Nah, jadi ya, kalau di Hotel ini Dia punya 51 ruangan kamar Yang 51-51 nya, kamarnya itu beda GASP 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 Jadi, di sini tuh, dia memotongnya kayak artis atau model Dan ini adalah fashion hotel Yang lu kalau nginap disini, 54 ruangan itu beda Yo, what's up? Ini adalah jam 9 pagi waktu Amsterdam Udah mulai, apa, aktivitas udah mulai ada Ini gua di tengah kotanya Sudah mulai cerah Ini jam 9 pagi Matahari memenang Ah, dingin banget Agak susah nyarinasi untuk besingnya Adanya ini Knock, knock, knock Makan turun lah pagi-pagi Biar sehat Nggak makan satu Yo, what's up brother? Dari sekarang ini gua lagi di kamar Lagi buka-buka koper Lagi Buka Cik macem Kamera Dan segala macem Nah, ini pemandangan dari kamar gua kayak gini Ini Di luar Ada Sisa-sisa salju Ada balkonnya Kalau musim panas bagus Ada kayak kursi-kursi gitu Oh, lihat itu Yo, report Dari Luar kamar hotel Itu kayak gini Ini belakang gua adalah Stockholm Oh, dingin Sebenernya dingin Tapi gua pelaksain Begini aja Karena sebentar doang Nah, itu adalah kota Stockholm Atau ibu kotanya Sweden Heiss Cakepnya langit ya Broat Sekarang gua ke dalam mall Going to the mall Mall, mall, mall Terima kasih telah menonton! Jadi Koper gue kan tadi gua dibilang Koper gue itu ketinggalan Ngapakan koper itu ketinggalan Jadi gua gak bawa jaket Kayak gini Jadi gua mesti beli jaket lagi Kita lihat jaketnya Domba-domba Domba-domba Kambing-kambing Nah, sekarang gua lagi di Zansang Zansang ya? Apa ya? Gua tau lupa apa namanya Pokoknya ini di desa gitu Nah, kalo ke Belanda Kupus disini Karena disini banyak Kicir-kicir angin Kan, dekir-kicir angin Pake kalo ke Belanda Ini adalah tempat pertama nih Di Penjalan deh Zansang Apa namanya, tau lu susah Ceputin deh Ini udah Gila Pake sel Tuh Tuh Nah Ini banyak Kayak bangunan-bangunan kita udah jualan Apa ya Kayak bocokan WARANGUNAN Can Seperti Rich Son Orang Orang 準備 Bi selamat menikmati nah ini banggu nih ini nge sium buat bikin roti nah ini buat cetak kue ini buat gulung gulung kuenya ini buat cetak kue ini pabrik pengalaman keju terus ini kayu semua kayu 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 apa sih namanya nih, bakyaknya nah sekarang kita mau lihat, dia mau bikin sendal-sendal kaju itu ada demonstrasi cara bikinnya Halo, man to the Wooden Shoe Workshop i'll be explaining how to make wooden shoe for you the wood that we use for the wooden shoe is mostly Poplar or Willow this one is Poplar and it's still fresh and wet, so it's easy to cut as you can see Normally they used to make the outside with a big knife and the inside with the spoon scoops. This used to take about two and a half to three hours, but normally with the machine it takes about five minutes. This machine will make a copy of this one and will follow the lines of this wooden shoe and cut out the leftover wood on this block. Do the exact same technique on the other one. On the inside of the shoe I will make a copy of this one straight onto this one. Here we go. 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati with the knife selamat menikmati 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 Nah itu yang gede itu Terima kasih telah menonton